selamat menikmati untuk teman-teman yang sudah lama bergabung yang sudah subscribe, like, komen, dan share saya ucapkan terima kasih ya dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung saya ucapkan selamat datang semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah SWT dan semoga apa yang saya sajikan hari ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain baiklah teman-teman kita mulai saja kegiatan harian saya kali ini dimulai di pagi hari saya masak dulu ya dan ini saya mau masak gulai campur-campur ya bumbunya sih ya apa yang ada di rumah saja ya seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, laos ketumbar ya apa saja deh yang ada di rumah teman-teman itu saja yang dipakai nah setelah bumbu ditumis sampai matang ini saya masukkan daging ayam daging ayamnya terlebih dahulu sudah saya celupkan sesaat ke dalam air mendidih ya setelah itu ini saya masukkan santan yang encer ini kita masak-masak hingga ayamnya matang dan juga kuahnya mengental sambil masak sambil diaduk-aduk ya teman-teman biar enggak pecah santan dan disini terlihat kuah santannya sudah mendidih ya dan ini terlihat juga sudah agak mengental dan ayamnya juga sudah matang ya dan disini saya tambahkan tahu yang sudah digoreng saya tambahkan sayuran juga ada kacang panjang rebus dan juga daun singkong rebus nah ini judulnya gulai campur-campur ya teman-teman ada ayam, ada tahu goreng ada kacang panjang rebus dan juga daun singkong rebus jadi satu kali masak sudah lengkap ya teman-teman ada lauk dan juga ada sayurannya setelah selesai masak saya istirahat sebentar lalu setelah sholat asar ini ceritanya saya main-main ke rumah temannya suami saya ya teman-teman ini di daerah Ampenan disini kita datangnya siang ya tapi karena cuacanya agak mendung ini terlihat cuaca gak cerah ya teman-teman dan disini saya cuma sebentar ya ini suami saya ada keperluan sedikit sama temannya ya saya suka ikut ya ke rumah temannya suami saya karena disini tuh banyak kucing ya teman-teman dan ada beberapa anak kucing lucu-lucu ya saya suka nih kalau kesini nih ke rumah temannya suami saya dan terlihat itu ada bapaknya kucing dan juga ibunya kucing nah ini anak kucing nih main-main sama saya nih dan singkat cerita saya pulang ya teman-teman saya hanya sebentar disitu dan ini bakda sholat asar lanjut mau jalan-jalan silaturahmi lagi ya dan disini ceritanya nih mau jalan-jalan ke rumah tetangga sebelah saya nih di samping kanan rumah saya ini tetangga saya dia punya rumah di tempat lain ya dan ini ceritanya kita mau jalan-jalan ke sana sebenarnya sih gak jauh ya teman-teman jadi ini kita perginya bakda sholat asar dan disini saya videoin ya teman-teman biar teman-teman tahu ya kalau lokasinya itu gak begitu jauh sih sama kompleks rumah kita yang di perumnas dan disini sebelum kita pergi ke sana ini suami saya mau mampir dulu ke rumah temannya yang satu lagi harusnya sih kita terus ya nih tapi ini kita belok kiri dan ini kita mau mampir sebentar ke rumah teman ya setelah selesai urusan sama temannya suami saya lanjut jalan ya teman-teman dan ini posisi kita sudah berada di jalan Panji Tilar ntar lagi nyampe kok ini kalau naik motor dari rumah saya gak sampai 7 menit ya kita udah nyampe ke lokasi rumah tetangga sebelah saya yang punya rumah lain lagi di seputaran kompleks kita juga sih dan ini alhamdulillah kita udah nyampe ya di lokasi ini konsepnya kebun ya teman-teman dan di tengah kebun itu ada rumah panggung ya kita ikutan ya kesini ya kalau yang punya rumah ini lagi nginep disini ini kita sore-sore mampir ya kesini ya dan disini itu terlihat ibu saya lagi metik-metik buah karena disini berbagai macam tanaman dan juga sayuran ya teman-teman ada pepaya mangga pisang jambu ada tanaman-tanaman yang lain ya saya kurang paham ya ini teman-teman intinya disini banyak ya dan terlihat kebunnya nih bersih ya teman-teman enak lah ya main-main kesini bisa menikmati pemandangan bisa petik-petik buah juga ya ngambil-ngambil sayuran oke teman-teman ikuti keseruan kami main-main di kebun ya teman-teman oh iya kelentang-kelentang ini disuruh saja gian ini kenikir kenikir oh iya apa lagi mangga mangga pepaya perong wah enak pacaran disini nah ini nunggu 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 enak nunggu 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 thank you nunggu jauh jauh itu mamik itu sudah dari tadi banyak sekali disini tidak bisa besar disini Terima kasih. 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 Terima kasih.